SD maupun SMP atau SMA ya, itu gue rasa kayaknya sekitar 12 minggu Tapi sekarang gue nyesel Itu sekolahnya Ahmad Dhani, Maya, Estianti, semua-semua sekolah Saran gue sekarang, lu mending SMK aja deh daripada SMA Terus kan tadi lo bilang kalo disini sekolah pagi terus makan siang pulang ke rumah Terus abis itu lo balik sekolah lagi, itu setiap hari tuh kayak gitu Iya, karena kan sekolahannya tuh ga jauh ya Jadi lo kalo jalan gak kis sekitar 15 menit Jadi jam 12 gue pulang, makan di rumah terus gue balik lagi jam 1 Jadi lunch breaknya cuma 1 jam, tapi lo jalan disana 1 jam, ya 1 jam setengah lah sebenernya lunch breaknya Terus di rumah, jadi nyokap lo siapin makan siang lo makan sebalik Terus gimana kalo misalnya orang tuanya bekerja, dua-duanya? Nah, disini ada alternatif dimana lo bisa kayak ke, namanya Tagesschule Jadi disitu tuh lo bisa makan disana kalo misalnya orang tua lo emang dua-duanya kerja misalnya Dan gak bisa masak atau gak ada orang di rumah gitu Dan itu kayak lo bayar monthly gitu lah Oke, kalo lo bekel atau ke kantin? Gue bawa ke kantin sih biasanya Jadi sekarang SMP ke SMA Nah Gimana perasaannya itu masa-masa transisi, menurut gue dalam hidup gue tuh masa transisi paling besar dari SMP ke SMA Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Iya sih, parah 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 banget Soalnya, for the first time abis 9 tahun itu gue akhirnya pindah sekolahan gitu Karena udah mulai dari SMA tuh lo SMA nya gak deket rumah lagi, jadi agak di tengah kota gitu Jadi lo dapet temen-temen baru disitu Iya, jadi gue nervousnya gitu Karena dari kelas gue Pertama yang mau masuk SMA gak terlalu banyak Oh ya itu ntar ceritanya beda lagi Kedua, gak ada yang ngambil jurusannya sama sama gue Jadi pas gue masuk kelas itu, kelasnya bener-bener orang-orangnya completely new people gitu Jadi gue agak deg-degan gitu Padahal kan gue orang pemalu Nah lo kan ceritanya juga sama nih, dari SMA sampe SMP di satu sekolah yang sama Berarti temen lo sebagian besar sama Pas lo masuk SMP, lo masuk negeri atau swasta? Atau masih di sekolah yang sama? Enggak, kalo SMP gue, eh SMA gue nyoba buat masuk negeri Itu sih, yang bener-bener perbedaannya yang bener-bener dari swasta Pas itu swasta gue yang orangnya gak terlalu banyak sekelas Pindah ke sekolah negeri Yang bisa dibilang seangkatan tuh bisa sampe 200-300 orang Oh, seangkatan gue, seangkatan Gue ingin ke sekolah, seangkatan Dan itu kan kalo misalnya sekolah negeri di Indonesia kan tau kan Kalo misalnya masuk, kalo mau masuk ke sekolah negeri itu kan harus ada tes SBM, PTN Terus harus ngeliat lo lokasinya dimana, lo bisa masuk yang mana Itu sih yang gue stressnya disitu Jadi pas akhir-akhir SMP itu, gue bener-bener yang tiap setelah sekolah itu selalu ada Ada, ada apa namanya, ada les, les tambahan Ada les SCC sih gue dulu tau SSC, oh, SSC Tapi tuh kan ada buat, oh, primagama, eh primagama ga ya Kayak SSC buat masuk kuliah deh OS, kan, kan Atau primagama ya ga tau, pokoknya Kayak gue tuh kayak bener-bener dari pagi, dari jam 7 pagi Sampai jam 7 malem itu bener-bener belajar doang Cuma buat bisa masuk SMA yang gue pinginin SMA yang lo pinginin waktu itu, nomor 1 di Surabaya lah ya pastinya Nomor 2 sih Nomor 2, nomor 2 Sebutin itu sekolah SMA berapa SMA 2 Surabaya, Semada Kalo mau tau itu sekolahnya Ahmad Dhani, Maya, Istianti, semua semua sekolah disitu Jadi sekolahnya paling top lah Basketnya, oke Nanti kita bahas tentang ekstra kulikuler di sekolah Oke Jadi Tadi kan lo bilang ada sedikit perbedaan nih Mana ya? SSC, SSC Antara SMA dan satu lagi Satu lagi tuh apa yang bisa disebutin? Satu lagi Jadi tuh kayak ya sekarang bilangnya prakerja kali ya Jadi lo either lo masuk SMA Atau ya lo ngambil kayak prakerja gitu Jadi lo bener-bener Lo selesai SMP, lo tuh harus nge-apply Untuk cari tempat kerjaan yang mau ngambil lo sebagai Apa ya bahasa Indonesia nya ya? Anak magang Anak magang Tapi lo gak magang juga sih Soalnya Kalo magang kan lo purely disitu dan magang tuh biasanya gak lama kan Ini jadi bener-bener kayak lo Mempelajari profesi itu selama 3 atau 4 tahun Dimana lo 3 hari itu lo kerja dan 2 hari itu lo sekolah gitu Tapi sekolahnya juga Pelajarannya yang masih relevan sama pekerjaan lo itu gitu Oke Jadi kalo bisa gak sih gue bilang kalo di Indonesia itu setara sama SMK Sekolah Menengah Kejuruan Tapi menurut gue masih beda sih Kak Soalnya lo digaji Ya SMK juga digaji SMK juga digaji Jadi ada beberapa pelajar terus mereka harus magang di perusahaan Perusahaan itu bisa ngasih gaji atau hanya sebagai formalitas Jadi mereka untuk menyelesaikan satu mata pelajaran mungkin mereka harus magang Jadi mereka harus magang terus dikasih report balik gitu Hmm Tapi mereka tetep sekolah 5 hari kayaknya Gak ada yang 2 hari kerja atau 3 hari sekolah gitu Terus kerjanya apaan? Full misalnya dalam 3 bulan mereka magang 3 bulan Oke Tapi mungkin bedanya kalo SMK itu di Indonesia gak terlalu dilihat ya Iya Mungkin kalo disini lebih banyak orang Kalo di Swiss ya Menurut gue lebih banyak orang yang ngambil ke arah jurusan yang magang itu daripada yang sekolah SMA SMA Tadi yang Melisa bilang SMK itu gak terlalu dipandang Oh iya menurut gue ya Tapi sih ya sumpah saran gue buat sekarang Lo mending SMK aja deh daripada SMA Di Indonesia Gue tuh tetep nyaranin anak-anak Buat sekarang Buat di zaman sekarang ya Gue menurut gue gak sih Karena kalo menurut gue kalo misalnya lo nyari kerjaan di Indo Apalagi lo yang open minded banget ya Maksud gue yang orang emang niat mau udah cita-cita pengen kuliah apa ya Tapi buat orang yang open minded Lo coba deh mikirin itu Jangan Lo coba melihat SMA sama SMK itu sebagai hal yang sama Bagusnya sama-sama aja Dan gue yakin pasti lo bakal menemukan hal-hal positif yang banyak lagi Dan di SMK pasti lo lebih banyak pengalaman juga sih menurut gue Daripada kalo lo cuma SMA doang Yes Terus Kalian ikut X School apa di SMA? Huuu kita tidak punya X School Hah kok sekasian ya? SMA ya? Oh gue dengernya SMP Engga Kita udah ngebahas SMA SMA ya? Kita udah ngebahas SMA X School Extra Kulikuler Gue ikut gak ya? Oke silahkan pikir dulu Gue lupa Mbak Alia Mbak Merisa ikut X School pasti nih Ya iya dong Ya iya dong Ya iya dong Biasa anak basket gue Masalah itu gak ada main di kita Lo gak punya ekstra kulit olahraga tambahan? Gak olahraga sih Kita lebih kayak lo ngambil ekstra kelasnya Lebih bahasa 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 sama kerajinan tangan Karena itu yang gak diadain Eh kalau bahasa ada Cuman kayak bahasa lebih lagi Sama kerajinan tangan yang udah Gak masuk pelajaran Apa? Pelajaran Wajib Wajib Oke Tapi gue gak ngambil Karena gue udah pusing Apain gue tambahin lagi bahasa gue Iya sih gue juga kebayang Gue udah pusing banget waktu itu Bahasanya banyak banget yang harus gue belajarin Terus udah ngambil bahasa lagi Tapi sekarang gue nyesel Hidup banyak pengeselan Terus ini gue cuman tau Desisin Pelajar-pelajar di Indonesia Karena dulu gue juga sekolah di Indonesia Oh maca Oh maca sih Dulu tuh Kita pernah bikin pensi Kalo buat SMA Dulu buat SMA Iya bener 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 Dan lo pernah bikin pensi gak di sekolah? Iya bener bener Gue juga ada pensi Itu tuh kayak Bangga gak Sekolah lo bikin pensi Organisasinya Lo kayak ribet ribetnya Bikinnya gimana Itu kayak bener bener Ya itu makanya Itu hal satu hal Yang bikin gue iri sama orang Yang SMA dan SMA di Indonesia Jadi lo gak punya pensi disini? Atau pernah gak sih Lo bikin kayak festival tertentu Cuma buat sekolah lo Cuma buat sekolah lo Ada sih kalo itu Waktu itu Cuman tuh kayak Lebih ke party gitu sih Tapi itu kayak Gengsi antar sekolah gak? Let's say Lo kan sekolah dimana sih? Di kanton apa? Di kanton Bern Nah misalnya buat temen-temen yang Sekolah di kanton Suri Mereka tuh Ada persaingan gak lo Bikin acaranya lebih bagus Daripada sekolah lo? Persaingan tuh ada Cuman Gak dalam segi Kita Apa Mempersaingan Mempersaingkannya Gak dalam segi pensi Dan gitu-gitulah pokoknya Soalnya kalo di Indonesia Semakin besar pensi lo Semakin bagus Sekolah lo Semakin bagus Artis yang dateng Itu semakin Masalahnya nih Disini juga gak ada artis Yang gue pengen undang-undang banget Gitu Jadi mau gue bikin pensi pun Aslinya boleh Disini tuh ada Ada grup asosiasi ini kan Para student-student gitu Aslinya lo boleh Ngajuin lo mau bikin apa Gitu-gitu Cuman gak ada yang pengen gue undang juga Siapa juga? Wih Jadi ya gak ada gitu Ya Paling yang pernah kita bikin Kayak Gathering gitu lah Gathering barbecue gathering Atau gitu-gitulah Yang kita bikin Cuman gak yang pensi Gitu Cuma gitu doang Ya Selain Lo pada bisa pake seragam Dan ya Fensi itu Kayaknya juga tema Nah Ada satu pertanyaan lagi Ini kan kita udah sampai SMA nih Udah ngebahas pensi Berapa banyak sih Kalian libur dalam setahun Dari Indonesia dulu Kayaknya tuh cuma Lebaran Itu masih libur lo Gak salah 2 minggu Selama LAMA 2 minggu 2 minggu ya gak sih? Iya 2 minggu kayaknya Selama Apa Naik kelas Iya naik kelas Itu berapa? Itu kalo gak salah juga gak sampai 2 minggu Masa sih gak sampai sebulan Gak sampai Gak sampai Kita gak pernah libur selama sebulan Lo yakin? Yakin Oh berarti sebulan-sebulan gue bolos ya Jadi kita kan di Indonesia Sekarang tuh udah ada 2 semester Berarti kita setiap bagi rapot Juga libur kan ya Kalo gak salah kan Membagian rapotnya selalu Juli Juli Pas kenaikan kelas Sama Januari Januari Ya Jadi kalo bisa dihitung Mungkin sekitar 6 minggu kali ya Dalam 1 tahun Kalo kita kira-kira Di Indonesia tuh libur Setahun sekitar 6 minggu Anak sekolahan Kalo Anak sekolahan yang di Swiss SD Maupun SMP Atau SMA Itu gue rasa Kayaknya sekitar 12 minggu 12 minggu Which is 3 bulan Tapi itu juga gak banyak banget sih Dibandingin orang-orang yang 3 bulan Iya 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 sih bener Itu 3 bulan 13 kagus Summer break itu lo 6 minggu Terus ntar lo ada musim Pokoknya setiap musim lo libur Terus musim gugur Itu tau 3 minggu Musim dingin Atau Christmas Atau New Year Itu 2 minggu Terus ntar musim spring Ada 2 minggu lagi Jadi kayak tiap Lo berarti Kayak lo tiap 3 bulan libur Libur Iya Jadi setiap musim Karena di Swiss kebetulan ada 4 musim Kita libur setiap musim gitu Boleh Yang mau sekolah di Swiss Yang mau libur banyak sih Kalo akan sekolah di Swiss Iya dari sini boleh Tapi kasihnya tempat lain masih ada yang lebih banyak lagi libur Seperti misalnya Belanda gitu Lo tau gak jawab cepet? Tau gak Jadi gue tanya Lo berdua langsung jawab Oke Jawab cepet Ya itu dia sih Tadi emang dia tanya gak Kita jawab cepet lah Ini cuma percaya Pilih J Pilihan A atau B Lo tinggal jawab aja Lebih pilih sekolah pake seragam Atau baju bebas Seragam Bisa gak ini pertanyaan jawab cepet Karena gue udah ngerasain dua-duanya Soalnya itu Dia mau ngerasain dua-duanya Gue gak pernah ngerasain Gue udah ngerasain dua-duanya Jadi gue gak tau Tapi kan lo bisa ngeliat dari saudara-saudara lo ya Sekolah di Jakarta Kalo misalnya lo ngeliat orang Indonesia SMA Pake putih abu-abu Lo kayak gak kepengen Pengen sih Tapi Gue pikir pasti akan lebih nyaman pake baju bebas Tapi Lo gak bingung gitu Misalnya lo keluar Mel I'm a fashionista Wah sih Nanti kita bahas ya Buat anak-anak yang sekolah disini Berapa kali mereka beli baju dalam sebulan Oke Ya itu hasil gue doang Terus pilih sekolah full day atau setengah hari? Setengah hari Setengah hari lah Ternyata emang jiwa student gak pernah hilang dari kita Itu mungkin di satu saat Terus Balik kelas sama buru BP Pernah ngerasain diskors gak? Nah lah Gue aja gak tau diskors tuh Maksudnya kapan lo diskors? Skors itu Itu sebenernya kebijakan dari sekolah Ketika lo bener-bener bandel Atau lo ngelakuin suatu pelanggaran Dan lo tiba-tiba harus diskors Mel Pernah gak? Gak pernah Jadi begini Kurang lebih pengalaman alias sekolah di Swiss Dari SD sampai SMA Dan pengalaman Dan pengalaman Melisa Sekolah dari SD sampai SMA di Indonesia Kalau ada yang mau nanya silahkan tulis di komen bawah ini Dan jangan lupa ntar gue tulis di Instagram media Dan kita Dan kita bukti nyata loh Kalau sekolah di Indonesia bisa kayak gini Dan sekolah di Swiss bisa belum tentu seperti ini Oke Jadi sama sekali Terbuka semuanya Yaudah semangat lah sekolahnya Semangat sekolahnya Dan inget kata-kata gue tadi yang gue sesali apa Mungkin lo bisa melakukan hal itu biar lo nantinya gak nyesal Bye Ciao Bye See you next time